Apa sih HP kentang? Apakah HP terbuat dari kentang? Apakah HP dan kentang dijadikan satu, kemudian digoreng, kemudian dimakan? Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pangeran Selama, channel yang membahas tentang fotografi pakai HP. Kali ini saya ingin ngomongin atau ingin sharing hal yang cukup menarik, yang sering dibahas di banyak grup, yakni HP kentang. Apa sih HP kentang? Apakah HP terbuat dari kentang? Apakah HP dan kentang dijadikan satu, kemudian digoreng, kemudian dimakan, atau yang lain. Setelah saya tulisuri di beberapa sumber, ternyata HP kentang itu merupakan sebuah istilah. Kentangnya itu, kata kentang, itu merupakan singkatan dari kena tanggung. HP yang kena tanggung itu, HP yang speknya rendah, yang hanya bisa di-install aplikasi standar saja, di-install aplikasi berat-berat tidak bisa, termasuk games juga tidak mampu. Yang suka lemot, suka ngelak, dan lain-lain ya. HP kentang merupakan istilah yang dipakai di dunia games. Nah, istilah HP kentang itu dipakai para gamers untuk mengecek para gamers yang lain yang kalah main game. Karena HP-nya HP spek rendah. Nah, dari situlah muncul istilah HP kentang yang akhirnya menjadi populer dan sering dibahas di banyak grup. Dan kalau saya amati, memang main game itu butuh HP yang speknya bagus, yang RAM-nya tinggi, grafisnya juga harus bagus. Karena game sekarang kan berat-berat. Nah, sama seperti HP yang saya pakai ini, ini kan Realme C2, kalau dipakai untuk HP untuk main game, nggak akan mampu yang berat-berat ya. Ya, bisa-bisa, nanti malah jadi bully-bullyan HP kentang. Kemudian istilah itu akhirnya menyebar di banyak grup-grup, tidak hanya di grup-grup gamers saja, tapi di grup-grup yang lain juga mulai pakai istilah itu, termasuk di grup fotografi HP. Tapi itu juga ada orang yang membawa istilah itu, suka bikin caption pakai istilah HP kentang. Biasanya yang pakai istilah HP kentang itu, mereka yang suka motret, atau yang baru belajar motret, tapi hasilnya belum begitu bagus, hasilnya masih jelek. Jadi mereka beralasan itu HP-hasil HP kentang, ya maklum, butuh masih jelek hasil HP kentang, atau istilah yang lain ya. Kalau menurut saya, di fotografi berbeda jauh dengan dunia games. Dunia games butuh gadget, butuh HP yang speknya tinggi, biar gamenya lancar. Tapi kalau di fotografi, kita dituntut bisa bikin foto yang bagus dengan kamera yang kita punya sekarang. Jadi kita harus bisa memaksimalkan kamera kita apapun itu, entah itu HP, atau yang lain ya. Jadi kita harus bisa bikin foto yang bagus dari kamera kita saat ini. Kalau kita punya HP Android, ya itu yang harus kita maksimalkan biar bisa bikin foto yang bagus. Jadi tidak melulu harus HP-nya itu bagus, speknya tinggi. Kalau memang punya duit dan mampu beli, silahkan beli yang HP yang bagus, kameranya yang canggih. Yang speknya tinggi juga tidak ada masalah. Tapi sekarang saat ini, fokuslah untuk bikin fotonya bagus dengan kamera yang kalian punya, dengan HP yang kalian punya. Jadi teman-teman yang suka bikin istilah atau suka bawa istilah HP kentang ketika bikin caption, Udah nggak usah pakai istilah itu lagi ya. Jangan pakai istilah HP kentang-HP kentang lagi. Karena sebenarnya Anda pakai istilah HP itu malah bikin Anda tidak semangat, malah bikin Anda menjadi down. Jadi nggak usah pakai istilah HP kentang. Kalau memang kalian mau tanya, langsung aja to the point. Saya kemarin contoh gini ya, bikin caption, foto ngeblur. Upload aja nggak apa-apa. Kemarin saya hunting foto objek ini. Ini kok ngeblur ya? Caranya gimana biar nggak ngeblur atau yang lain gitu loh ya. Jadi kalau di fotografi beda dengan dunia games ya. Kalau dunia games butuh spek foto, spek HP yang bagus. Tapi kalau di fotografi, kita harus bisa memaksimalkan HP kita untuk membuat foto yang bagus. Bahkan kalau sekarang HP Android kameranya itu udah bagus-bagus. Harusnya ya hasilnya bagus-bagus. Kalau hasilnya jelek, apakah HP Anda itu HP kentang? Bukan kan? Kalau hasilnya jelek, hasil fotonya jelek, sementara kameranya memang bagus. Berarti Anda mungkin salah settingan, salah cara modretnya. Atau Anda memang belum bisa memakai HP tersebut untuk bikin foto yang bagus. Kalau saya dulu pakai HP jadul, itu bisa bikin foto yang bagus. Masa kalian yang pakai HP Android yang terbaru, itu nggak bisa bikin foto yang bagus ya. Oke, itu aja pembahasan tentang HP kentang ya. Dari sudut pandang fotografi seperti apa. Nah, buat kalian yang mau membahas fotografi pakai HP, bisa gabung dengan grup saya, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Atau di video, deskripsi video ini juga ada. Terima kasih telah menonton!